Kali ini kita akan membuat genteng atap sepandek Yaitu terbuat dari bahan aluminium atau seng Oke kita membuat persegi panjang sembarang dulu Setelah itu kita akan membuat garis bantu untuk memudahkan membuat sepandeknya Oke kita buat dulu 10 cm Dan kita buat lagi garis bantunya dengan ukuran 1 meter setengah Ini hanya buat untuk lebar sepandek di pasaran Dan kita buat garis setengahnya dulu Oke dimana ya tengahnya? Oke disini dulu aja Nah setelah kita buat garis setengahnya Kita buat lagi garis ke atas dengan 3 cm dan ke atas lagi Dari awal Dan kita buat garis setengahnya Nah setelah itu kita buat garis setengah lagi Dengan ukuran-ukuran yang kita inginkan Ataupun sesuai yang di lapangan Dan kita buat garis lagi 1 cm dan 1,5 cm Dan ini juga sama 1 cm dan 1,5 cm Ke pinggirnya juga sama Nah setelah ini Kita buat garis bantunya Untuk mendapatkan List sepandeknya Setelah sini Kesini Dan garis kesini Dan turun lagi Kita lurus Naik Lurus Kita turun Udah Nah setelah ini Kita hapus dulu garis bantunya Karena tidak digunakan lagi Oke Setelah kita garis bantu sudah dihapus Kita copy bagian list sepandeknya Blok dulu Kita copy Sebanyak yang kita mau Ataupun Sesuai Jarak lebar yang ada di lapangan Di pasaran Terutama di toko Oke Kita hapus dulu garis bantunya Nah setelah itu kita garis Dulu Disini Tutup Supaya lebih mudah Mengomset Ketebalan Dari Genteng sepandek ini Oke Kita Ketebalan Sudah Kita tutup Disini Kita menggunakan ini Boleh menggunakan garis Dan boleh menggunakan Seperti ini Ini supaya tidak runcing Ini juga Kita tutup Bagian sininya Supaya tidak runcing Dan kita hapus Hapus Ini juga hapus Karena tidak digunakan lagi Nah setelah ini kita buat garis bantu Panjangnya berapa meter Kita ambil saja disini Panjangnya 4 meter Oke Setelah begini kita block Kita volume Oke Nah Oh bentar Ini Ada kekeliruan Bentar Oke Kita ulang lagi Kita block Sales Kita volume Nah Jadi deh Nah setelah ini Kita akan group dulu Supaya menyatu Dan kita akan miringkan Seperti yang di pinggir Karena atap itu Miring Nah setelah itu Kita Miringkan Dengan Kemiringan 10 derajat Karena memang Untuk Atap Sepandek itu Kemiringannya Tidak terlalu miring 10 15 20 Karena tidak 30 45 50 Jarang Walaupun memang Ada Gitu Oke Kita Simpan disini Dan setelah itu Kita akan Mengasih warna Untuk Sepandek ini Kita kasih warna Kita coba Warna merah Ini Cukup Bagus Walaupun memang Banyak Kebanyakan Ini Warna Bening Sepandek Ini Nah inilah Sepandek Genteng Sepandek